Siapa saja tentu ingin memiliki wajah rupawan bak bintang Korea atau Hollywood. Tak sedikit fans rela melakukan operasi plastik demi terlihat seperti Taylor Swift atau bahkan istri Brad Pitt Angelina Jolie. Ternyata di berbagai belahan dunia, ada orang biasa yang secara kebetulan memiliki wajah yang mirip dengan selebriti dunia hingga pantas disebut kembaran mereka. Warga Australia bernama Olivia Sturgis menjadi terkenal karena kemiripannya dengan Taylor Swift. Olivia yang berusia 19 tahun berasal dari New South Wales. Ia mencuri perhatian Taylor melalui situs Tumblr. Sejaring sosial yang serupa blog, tempat Taylor biasa berkomunikasi dengan penggemarnya. Meski tanpa operasi, Liv, panggilan akrab Olivia, sudah mirip dengan Taylor Swift. Ia hanya perlu memotong dan mewarnai rambutnya serta menggunakan lipstick berwarna merah seperti style Taylor Swift. Seringkali, anak-anak kecil penggemar Taylor Swift salah mengira Liv adalah Taylor dan dengan polosnya meminta foto bersama. Chelsea March, seorang perempuan berusia 24 tahun asal Skotlandia. Memiliki muka yang sangat mirip dengan Angelina Jolie. Ia mengakui pernah melakukan operasi plastik. Namun menurutnya operasi yang ia lakukan tidak bertujuan untuk sengaja menyamai muka Jolie. Sebagai orang biasa, Chelsea March cukup populer di Instagram. Ia telah memiliki 114 ribu pengikut dan hal inilah yang kemudian membuat media meliput dirinya. Baginya ia sangat tersanjung karena disebut mirip dengan Jolie. Namun sejujurnya, ia tidak merasa mirip dengan pemeran Maleficent tersebut. Robert McKinnon, pria asal Mississauga, Ontario, begitu beruntung. Bagaimana tidak ia memiliki wajah mirip dengan bintang film The Notebook, Ryan Gosling. Pria berusia 31 tahun ini menjadi sangat beruntung karena kemiripannya dengan Gosling. Tak perlu lagi repot mencari pasangan, justru para wanita yang mengajar-ngejar dirinya. Menurutnya pribadi, ia tidak mirip dengan Ryan Gosling meski ada sedikit persamaan. Sejauh ini, banyak komentar positif yang Robert terima. Kemiripannya dengan Ryan Gosling dapat dilihat melalui akun Instagramnya, Ad Robert Strange. Kembaran Leonardo DiCaprio, bartender berusia 21 tahun asal Swedia, Conrad Anerud, mengingatkan kita pada Leo DiCaprio muda saat masih memerankan Jack Dawson di film Titanic. Struktur tulang, tatapan, dan alis tebal milik Conrad sangat mirip dengan sosok Leo remaja. Suatu ketika saat ia ke Italia, orang-orang mengeriakan nama Leo dan meminta foto bersama dengannya. Hingga kini, akun Instagram Conrad telah memiliki 208 ribu pengikut. Ia memanfaatkan perhatian publik dan media untuk mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi dengan merilis EP berjudul Let Me Break Through. Berasal dari Parana, Brazil, Claudia Allen, 22 tahun, memiliki muka mirip. Dengan bintang film Transformer, Megan Fox. Dengan muka cantik, bakembaran Megan dan badan yang seksi, Allen telah memiliki 2 juta lebih pengikut di Instagram. Thunder up ajang Miss Boom Boom itu kini meraih popularitas di dunia maya berkat kemiripannya tersebut. Bahkan, ada yang berkomentar bahwa ia lebih baik daripada Megan Fox. Bila Megan memilih memposting foto kedua putranya, Noah dan Bo Dye, serta foto kemunculannya di red carpet, Claudia justru sering memposting foto yang memperlihatkan keindahan tubuhnya. Gabrielle Waters terlihat mirip dengan Kylie Jenner, putri dari pasangan Bruce dan Kris Jenner. Ia senang berdandan mirip Kylie. Fan setia dari reality show Keeping Up Queen The Kardashian ini memang mengidolakan Kylie. Di akun Instagramnya, gadis asal Michigan ini sudah memiliki lebih dari 16 ribu pengikut.